Oke, kita bisa melihat pemirsa didampingi oleh para pebalap yang hadir di area istana. Oke, masih menuju tempat motor-motor para pebalap ini diparkir tentunya. Dan saya juga ingin informasikan jaring-jaringan pagi hari ini dimulai dari depan Istana Merdeka dan akan finish di Bundaran HI pastinya. Oke, kita bisa melihat ini adalah motor-motor dari para pebalap, dari 20 pebalap yang hadir di pagi hari ini. Oke, dan para pembalap kita bisa melihat juga sudah bersiap menuju motornya masing-masing. Dan Bapak Presiden Republik Indonesia itu Bapak Joko Widodo sudah naik ke atas podium untuk melepas iring-iringan para pebalap MotoGP. Oke, dan masih menunggu para pembalap MotoGP bersiap-siap. Di barisan paling depan ada beberapa nama yang saya yakin sudah banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Ada Matt Marquez, ada Paul Espargaro, dan Juan Mir. Kemudian ada juga Alex Rins, ada Francesco Bagnaya, dan juga Jack Miller. Alex Marquez, Takaaki Nakagami, dan juga Johan Zarco. Oke, kali ini kita bisa melihat Pak Presiden sudah mencabut bendera. Tanda iring-iringan akan dimulai. Oke, para riders pun sudah ada di kendaraannya masing-masing. Terdengar suara-suara motor yang sangat luar biasa dari para pembalap yang nanti akan ditunjukkan di MotoGP Mandalika Street Circuit, Lombok pastinya. Di akhir pekan nanti. Oke, kita saksikan 20 motor para pembalap sudah menuju motor masing-masing, sudah ada di kendaraannya masing-masing. Ada juga, oke, countdown dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan ini dia, iring-iringan para pembalap MotoGP dari Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka, sudah mulai dilakukan menuju Bundaran Hotel Indonesia. Oke, mulai berbelok ke arah Jalan Medan Merdeka Barat. Dan kita bisa melihat di layar antusiasme yang sangat luar biasa dari masyarakat sekitar. Dan kita juga bisa melihat ini adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan ini adalah para pembalap yang nantinya akan berlagak di MotoGP Mandalika Street Circuit. Mereka melambahkan tangan, mereka melambahkan para masyarakat yang hadir di area sekitar. Kita bisa saksikan ini pemandangan yang jarang terjadi, pemirsa. Ini pemandangan yang jarang terjadi dan ini menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk negara kita, khususnya di bidang otomotif.